Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sinergi yang saya hormati Saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat biang dari bubuk superaktif ecofarming Ini adalah bubuk organik Yang perlu saya siapkan adalah pastinya bubuk organiknya ecofarming Dan juga air Bisa air kelapa Bisa air hujan Boleh air tebu Ataupun air biasa Yang terpenting tidak mengandung Logam berat Maupun bahan-bahan kimia berbahaya Tidak mengandung kabur dan sebagainya Sebaiknya gunakan saja air kelapa Ini sangat bagus Atau paling tidak adalah air mineral Kita bisa beli kemasan air mineral murni Karena kaya akan mineral dan bebas dari bahan kimia Baik Langsung saya praktekkan seperti apa Kita buka dulu Bungkusnya Ini adalah kemasan asli bubuk organik ecofarming Pembelian harus ke mitra atau ke perusahaan Jadi aman Ada hologram Seperti ini Tampil depan Dan ini adalah tampil belakang Terus ada tampil samping Dan ini sampingnya satu lagi Kita buka Di dalamnya terdapat Kemasan lagi Yaitu Kemasan botol Terus Di sini juga ada Brosurnya Jadi Di sini ada Keterangan-keterangannya Manfaat Perbandingan Untuk lahan Atau Penggunaan Nah Para pengaplikasian Ini ada Bisa dibaca sendiri Bisa dilihat Terus Dalam Satu liter air Kita larutkan Satu Bok Atau Satu Tub Dari Bubuk itu Kita buka Namanya Seperti ini Di dalamnya Ini adalah Larutan Berbentuk Serbuk Yang dipadatkan Atau Brikat Kemudian Ini kita buka Sebelum kita buka Sebaiknya kita Hancurkan Bersih Lupa Sedikit Kita remat-remat Pakai Tangan Saya sudah Bersih Sudah cuci tangan Tapi tetap Tidak menutup Kalau Kalau dirasa Cukup Kemudian Kita masukkan Kedalam air Satu liter Untuk Satu Satu selamat menikmati ya kemudian kita tutup terus dikocok-kocok oke sampai lakrut jangan diberi lupa ditutupnya usahakan tutup rapat namun setiap pagi atau sore kita buka cukup dengan seperti ini digembus yes nah kita tutup lagi asal gasnya sudah keluar kemudian kita tutup lagi ini kita simpan aromanya persis jamu karena ini terbuat dari rempah-rempah asli herbal organik ini adalah terdiri dari bakteri yang sudah tidurkan tapi kalau kita masukkan ke dalam air seperti ini ini bakterinya akan aktif dan akan mengeluarkan gas jadi ini sebentar saja terasa ini sudah keluar gas jess keluar ini ada kira-kira seperti itu untuk punya aplikasi kita lihat grosur cara penggunaan dalam 1 liter air ini cukup untuk 1 hektare atau 20 tanki jadi ini ada bisa kita pakai untuk ukuran ada ukurannya 10 20 30 40 dan 50 jadi setelah menjadi biang air seperti ini ini kemudian kita ambil setelah 3 hari kalau untuk lahan paling tidak kita simpan 3 hari untuk lahan tidak perlu tapi kalau untuk daun ini 1 tanki ukuran 16 liter kita ambilkan 50 ml atau segeratan ini kemudian kita masukkan ke dalam air sebanyak 16 liter kita semprotkan untuk 1 hektare biasanya cukup sekitar 15 tanki jadi masih cukup lebih kan kemudian kalau untuk lahan untuk tanah itu takarannya adalah kalau untuk padi khususnya itu 1 hektare itu 10 tuba seperti ini 10 tub kalau untuk daun 1 liter atau 1 tub cukup untuk menyemprot lahan 1 hektare mungkin ini saja dari saya dulu tutorial cara membuat intinya cara membuat pupuk organik untuk informasi lebih lanjut apabila kurang jelas boleh silahkan komentar di bawah ini sekian dari saya semoga bermanfaat salam sukses luar biasa salam sinergi jadilah petani yang cerdas tetap semangat guberkah noribah akhirnya assalamualaikum dengan ekofarmi alam kembali indah dengan ekofarmi hasil bumi melimpa berkat ekofarmi petani hidup berkah karena ekofarmi bumi pun subur petani makmur jaya Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati